Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Budewi, hai teman-teman Hari ini Dania akan menyampaikan kutum tentang pentingnya makanan yang baik Bismillahirrahmanirrahim Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minum yang halal dan toib Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim Teman-teman, tau gak sih? Makanan yang halal dan toib artinya makanan dan minuman yang diizin Untuk dikonsumsi menurut Islam Menurut jenis makanan dan cara memperolehnya Halal dalam kemahaman wokodo adalah halal dari segi zatnya dan prosesnya Disebut toib juga jika makanan tersebut aman, baik, dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi Baik jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat memberi manfaat bagi tubuh Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Ada pun ketentuan makanan dan minuman yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 Yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan Artinya makan dan minum yang cukup dijelaskan untuk tidak berlebihan Tuh kan muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan toib Makanan yang harus kita hindari yaitu makanan yang haram Teman-teman, tahu gak apa aja contoh makanan haram dari segi zatnya adalah bangkaian ataupun daging hewan Yang disemberi tanpa menyebut nama Allah SWT Kecuali bangkai ikan dan belalang Hongar, babi, binatang buas bertaring, binatang pemakan kotoran, darah, dan sebagainya Sedangkan makanan yang haram dari segi prosesnya Contohnya makanan yang diperoleh dengan cara haram seperti korupsi dan lain-lain Jadi pastikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita adalah produk-produk yang halal dan toib Berikut beberapa contoh makanan bergizi yang berguna bagi tubuh yang termuat di dalam Al-Quran Nasih Allah berfirman Kami tumbuhkan biji-bijian Quran Surat Abasa Ayat 27 Laut, daging, dan ikan Daging hewan Allah berfirman Dan dia telah menciptakan binatang ternak Untar, sapi, kerbau, domba, kambing Untuk kamu Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat Dan sebagainya Kamu makan Quran Surat An-Nahul Ayat 5 Daging ikan Allah berfirman Dan dia telah Allah yang menundukkan lautan untukmu Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang sergar Ikan Quran Surat An-Nahul Ayat 14 Sayur dan buah Buah kurma Allah berfirman Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu Tanam-tanaman Zaitun Kurma Anggul Dan segala macam buah-buahan Sesungguhnya Yang demikian itu Benar-benar ada tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang memikirkan Quran Surat An-Nahul Ayat 11 Buah Zaitun Allah berfirman Dan pohon kayu yang keluar dari Tursina Pohon Zaitun Yang menghasilkan minyak Dan pemakan makanan bagi orang-orang yang memakannya Quran Surat Al-Mu'inun Ayat 20 Dan kebun-kebun anggur Dan kami keluarkan kula Zaitun dan derima yang serupa dengan dan yang tidak serupa Quran Surat Al-An'am Ayat 99 Buah pisang Allah berfirman Berada di antara pohon bidara yang tidak berdiri Dan pohon pisang yang bersusun buahnya Allah berfirman Anggur dan sayuran Quran Surat Abasa Al-28 Susu yang dihasilkan hewan Allah berfirman Dan sesungguhnya pada binatang ternak Terdapat pelajaran bagi kamu Kami memberimu susu dari apa yang berada di dalam perutnya Berupa susu Quran Surat Al-An'am Ayat 66 Tuhkan penting banget ya teman-teman Buat kita mengetahui makanan yang baik Atau halaman Semoga bermanfaat ya Yang benar datangnya dari Allah Yang salah dari Dania sendiri Jazakamu'lahu khairan khasirah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh